Salam sepak bola ya Liga-Liga kembali sudah bergulir ya Setelah minggu lalu Mereka libur karena ada jeda Internasional Dan sekarang udah seburin lah Kita mulai dari yang pertama La Liga, dimana La Liga Madrid ketemu sosial Ya Madrid Kembali gue bilang ini secara Tim ya, secara tim Betul-betul mereka ini Kesulitan karena mereka Terlalu Kandungan di depan Terlalu melihat juga Mbappé sama Vinny ya Masih belum Klop lah, secara sempurna Dan di tengah-tengahnya terlalu Guler, bias, gimana mereka ini Bertugas penonton Mbappé Vinny dan juga terlalu Siktifikan juga Jadi ya Dua-dua gue udah dikenal tim ini ya Gue bilang satu Pisi gue Rilang ikut tim Tim kayak mantis Walaupun gue bilang ini gak seimpresif tahun lalu Lalu dari seri A Seri A ada Empoli ketemu Juventus Ya Juventus Ditahan imbang oleh Empoli Kosong-kosong Ini jadi Tilangan poin penuh pertama ya Bagi Juventus di eranya Ya gue mota Lalu Milan ketemu Fenisia Ya Fenisia Ya gue bilang ini memang Milan di bawah asuhan Polo-Fontestan ini kan Masih belum terlalu nyetel ya Dan tadi kelihatan ketemu Fenisia Tim baru promosi Ini memang kelihatan Kelasnya beda ya Dimana Milan ini Waktu itu lumayan enak Diberikan ruang Dan pemairan pemain Fenisia Ini justru Ya Juga ada mereka baru tim baru promosi Dengan anak-anak Sehingga yang membangun Juventus Patrol Dan Juventus kedua Milan udah main santai juga Lalu Dari EPL Ya dari EPL Ada MU Ketemu Southampton MU setelah 2 mes beruntut Mereka tampil jelek Kali kakamuk Ketemu Southampton Ya akhirnya mereka tampil Bagus juga Dan Apa Dan Yang perlu Kita lihat dari EPL Adalah mereka Pertu-pertisankan Dengan pemenangan Beruntut minimal 5-6 lagu Untuk menisupkan Keterkayaan diri Di tiga ya Terutama Dan Ya dengan Dibuka oleh Southampton Ini harusnya Bisa ya Bisa ya Bisa meningkat Lalu Liverpool Ketemu Nottingham Forest Ya Liverpool Di bawah Arnest Slott Ketemu Forest Kalah 1-0 Di kandang pula Ya gue bilang Liverpool ini ketika Plan A nya Butuk Dengan base yang terlalu tipis Gue bilang Arnest Slott ini juga susah Bisa Juara yang terlihat Karena tadi sudah kelihatan Tapi kata-kata Ketemu Nottingham Lebih ngadulin otot Mereka ini Nggak terlalu Nggak terlalu Bisa menguasai Karena memang Dari base-nya Semi Liverpool Sendiri Game changer-nya Nggak ada City Ketemu Brand 4 Ya City Di part awal pertama Justru mereka ini Tampil Langsung menengah Tidak seperti City Yang Biasanya kita lihat Tiga musim terakhir Dimana mereka Baru menggas di paroh akhir Tapi sekarang mereka Langsung menggas di awal Mungkin karena Ada Game changer Dengan format baru Jadi mereka Nggak mau harus Ya minimal Dapatin Banyak-banyak Karena Linker-nya musim baru Ini terlalu muras Tamin apa main Ketemu Brand 4 Pun gue bilang Ya City Nggak bagus-bagus Banget lah Di bawah pertanya Mungkin halang lah Pertama Jadi game changer Itu prakti Pemba kedua Nggak banyak Nggak banyak Perubahan Yang bilas Pertanya kedua Lalu Chelsea Ketemu Brander Moot Ya Chelsea Juga Kalau gue bilang Di bawah Karya seperti ini Mulai ada Seikit progres Walaupun Dengan sepat Gemuk mereka Berarti Terlalu banyak Pemain di posisi Yang sama Tapi gue bilang Ketemu Brander Moot Harusnya mereka Bisa menang Lebih dari satu Melalui Blank juga Dan mereka Kembali Nggak punya Finisher Nggak punya Finisher Menyempatkan Chelsea Kesulitan Walaupun gue bilang Uncobly ini Cukup Lu bagus Dipasang Ketimbang Kemainan Jackson Jackson ini Katro banget Kementeran Pasang Uncobly Sebagai false knight Itu lebih Ada nilai lebih lah Dibanding Lu pasang Jackson Dari apa Oke Selamat menikmati Terima kasih.